Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you're fine and always happy Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tentunya dalam materi kalimat SPOK Sebelum belajar, ayo kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Setelah membaca basmala, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Amin Allahumma amin Ada yang tahu kita belajar hari ini tentang apa ya anak-anak? Ya betul sekali, kita akan belajar tentang kalimat SPOK Ayo kita simak baik-baik dan tonton video ini sampai selesai ya Apakah ada yang tahu apa sih kalimat SPOK itu? Ya betul sekali, kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, dan kalimat atau K Selanjutnya ada S, P, O, K Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan Yang pertama ada subjek, yaitu pelaku yang melakukan tindakan tertentu Kedua ada predikat, yaitu kata kerja Yang ketiga ada objek, yaitu orang, benda, atau hal yang menjadi sasaran tindakan Dan yang terakhir empat, yaitu keterangan Yaitu keterangan tempat, dan keterangan waktu Selanjutnya contoh subjek Ada saya, budi, dokter, dan ayah Yang kedua contoh predikat Ada mencuci, memanjat, memeriksa, dan memotong Selanjutnya yang ketiga ada contoh objek Ada baju, pohon, pasien, dan rumput Yang keempat contoh keterangan waktu Ada pukul 6 WIB dan pada sore hari Selanjutnya keterangan tempat Ada di rumah sakit dan di kebun Selanjutnya ada contoh kalimat SPOK Contoh yang kesatu ada Saya mencuci baju pukul 6 Saya adalah subjek Mencuci adalah predikat Baju adalah objek Pukul 6 adalah keterangan waktu Contoh yang kedua ada Ayah memotong rumput di kebun Ayah adalah subjek Memotong adalah predikat Rumput adalah objek Di kebun adalah keterangan tempat Selanjutnya contoh kalimat SPOK yang benar dan salah Yang pertama ada kalimat SPOK yang salah Nomor 1 Memanen buah ibu di kebun setiap 4 bulan sekali Memanen berarti predikat Buah adalah objek Ibu sebagai subjek di kebun keterangan tempat setiap 4 bulan sekali keterangan waktu Nah disini anak-anak kalimatnya salah Kalimatnya salah karena tidak seperti kalimat SPOK yang berurutan Dan yang benar adalah Ibu memanen buah di kebun setiap 4 bulan sekali Ibu berarti subjek Memanen Predikat Buah adalah objek di kebun keterangan tempat setiap 4 bulan sekali keterangan waktu Selanjutnya contoh yang kedua ada Mainan robot di toko pelangi Adik membeli Mainan robot itu adalah sebagai objek di toko pelangi Membeli sebagai keterangan tempat Adik sebagai subjek Dan membeli sebagai predikat Nah disini juga contohnya salah anak-anak Karena tidak berurutan seperti SPOK Harusnya yang benar adalah Adik membeli mainan robot di toko pelangi Adik sebagai subjek Membeli sebagai predikat Mainan robot sebagai objek Di toko pelangi sebagai keterangan tempat Nah itu dia adalah materi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Tentang kalimat SPOK Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini sampai selesai Tetap semangat belajar di rumah masing-masing ya Dan jangan lupa Don't forget to play on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh